Intro Berhati-hatilah jika anda berada di luar rumah atau di areal terbuka, khususnya pada saat musim penghujan. Pasalnya nasib tragis menipah Bapak Marlin Kudadiri, 58 tahun warga Kelurahan Batangberuh, Kota Sidikalang. Dirinya ditemukan meninggal di ladang miliknya di Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Daeri. Kuat dugaan korban meninggal akibat tersambar petir saat tengah beraktifitas di ladang miliknya. Mengetahui salah satu warganya tertimpa musibah, Kepala Desa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Tak berselang lama, polisi turun ke lokasi melakukan pemeriksaan dan proses evakuasi. Dibantu warga sebelum meninggal korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Kapolsek Kota Sidikalang, Ibtu Sukamto Berutu menjelaskan bahwa korban memang diakini meninggal karena tersambar petir karena tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dan selanjutnya korban langsung diserahkan ke pihak warga untuk disemayamkan di rumah duka. Ini beberapa informasi dari Pak Kepala Desa. Sebenarnya ada warga yang terkena bencana alam, orang petir. Dan kita langsung cek informasi tersebut. Sampai kemari, kita berhubungan dengan medis dokter. Hasil dari penulisannya. Rasanya bukan sementara, tenang kamar petir. Dan keluarga juga demikian kematinya. Dan sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Pihak keluarga terlihat merasa terpukul melihat kejadian tersebut. Terutama sang istri sangat istris. Karena tidak menduga sang suami akan pergi dengan cara yang tragis. Dari Dairi, Sumatera Utara, Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!